Halo Anda semua, dan apa kabar? Kami harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini alur cerita film akan membawakan alur cerita film The Ghosts and the Darkness, yang filmnya rilis tahun 1996. Sebuah kisah nyata yang coba diadaptasi ke dalam film berdasar buku The Man Eater of the Savo, yang bukunya ditulis oleh pelaku, yaitu Lieutenant Colonel John Henry Patterson. Di akhir cerita akan kami rangkum beberapa fakta menarik The Man Eater of the Savo. Disutradarai oleh Stephen Hopkins, dengan pemain utama Val Kilmer sebagai Letnan Kolonel John Henry Patterson, seorang insinyur militer Inggris. Dan Michael Douglas sebagai Charles Remington, seorang pemburu terkenal. Pemain pembantu, John Cunney sebagai Samuel, seorang mandor Kenya. Emily Mortimer sebagai Helena Patterson, istri Patterson. Brian McCardell sebagai Angus Starling, asisten Patterson. Tom Wilkison sebagai Sir Robert Bemen, pemuda utama proyek kereta api. Bernard Hill sebagai David Houthron, dokter proyek kereta api. Henry Cele sebagai Mahina, mandor jembatan. Om Puri sebagai Abdullah, mandor bekerja. Alur ceritanya. Cerita diambil dari sisi atau sudut pandang Samuel, seorang mandor Kenya. Pada tahun 1898, di London, Sir Robert Bemen, seorang pemuda utama proyek kereta api, di The Savo, Kenya, sangat marah karena proyek tersebut berjalan terlambat dari jadwal. Dia mencari orang yang punya keahlian, Lieutenant Colonel John Henry Patterson, seorang insinyur militer Inggris untuk mengembalikan proyek kepada jalurnya. Segera setelah mendapat pengarahan yang singkat, Patterson segera berangkat ke The Savo, diawali menggunakan kereta di antar istrinya Helena. Dan sang istri berjanji akan mengunjungi setelah kerahilan putra mereka. Sesampainya di Kenya, Patterson dijemput oleh angus starting dan masih menggunakan kereta menuju Savo. Dengan pemandangan yang indah dan satwa liar Afrika, mereka menikmati perjalanan bersama. Sampailah mereka di Savo. Welcome to Savo. Patterson diperkenalkan dengan mandor Kenya, Samuel, dan Patterson melakukan inspeksi awal dan melihat kondisi vokasi. Samuel menjelaskan situasi dan kondisi para pekerja kepada Patterson. Setelah melihat kondisi awal titik jembatan dan ternyata jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Tetapi tetap optimis dapat dibangun. Setelah itu, Patterson dan Samuel menuju rumah sakit bertemu Dr. Houtron. Melihat kondisi kesehatan para pekerja, Houtron memberitahukan bahwa mantrinya telah diserang singa dan mengalami luka-luka ringan karena keledainya yang jadi korban utama. Patterson melakukan persiapan untuk memburu singa malam harinya dan angus ingin ikut melihatnya dengan suatu syarat agar tetap diam. Dan setelah penantian panjang, singa mencoba memangsa keledai sebagai umpannya. Segera Patterson menembaknya dan angus starling terjatuh dari pohon karena kaget. Dengan satu tembakan, Patterson membuat malam kembali aman. Patterson meminta angus untuk menawasi pembuatan fondasi didampingi Mahina karena bagian tersulit proyek adalah fondasi air. Dia diberi waktu 4 minggu untuk menggali. Sepertinya semua berjalan lancar, semangat para pekerja kembali pulih, progres didapat dengan baik. Pada malam saat sedang istirahat, Mahina diserat oleh singa ke Padang Hilalang dan memangsanya dengan brutal. Dr. Houtron menyatakan singa tidak memakan korbannya dengan cara seperti itu dan teror kembali hadir karena Mahina yang begitu kuat tidak dapat menyelamatkan diri. Bagaimana dengan yang lainnya? Patterson kembali melakukan pengintaian dan perburuan di malam berikutnya dan tidak berhasil. Baginya, Abdullah mau kok bekerja karena ada korban jiwa lagi dan Patterson meminta Abdullah untuk bekerjasama mengatasi masalah ini. Para pekerja kembali bekerja, sebagian membangun pagar poma dan sebagian menyelesaikan jembatan. Siang itu, para pekerja sibuk bekerja. Singa menyerang para pekerja. Patterson, Angus, dan Samuel memburu ke salah satu sisi kam dengan senjata api di tangan. Singa sedang merunduk mangsa pekerja dan Patterson siap menembaknya, tetapi ada singa lain dari atas atap yang langsung melompat menerjang mereka. Membunuh Starling dengan tebasan ditenggorokan dan melukai lengan kiri Patterson dan ternyata mereka ada dua ekor singa. Orang banyak menyebut mereka hantu dan kegelapan. Karena tidak pernah ada sepasang singa pemakan manusia, mereka selalu menjadi pemburu solitair. Sir Robert Beeman datang berkunjung untuk melakukan pengecaikan dan permintaan permintaan Patterson tentang tentara untuk pelindungan ditolak. Beeman mengingatkan Perancis dan Jerman ada di belakang mengincar proyek mereka. Dia akan merusak reputasinya jika jembatan tidak selesai tepat waktu. Kemudian menanyakan rencana apa selanjutnya. Patterson membangun jembat jebakan besar dengan umpan manusia di dalamnya. Dan Beeman menyatakan akan menghubungi Charles Remington seorang pemburu profesional untuk menyelesaikan masalah. Dan ternyata jebakan tersebut gagal. Para pekerja yang dipimpin oleh Abdullah mulai menyalahkan Patterson. Ketika keadaan semakin memanas, Remington tiba dan menyuruh orang-orang untuk mundur dengan senjata mengarah ke kepala Abdullah. Remington memanggil prajurit Maasai suku asli wilayah tersebut untuk membantu membunuh singa dengan imbalan 10 ekor sapi sebagai bayaran. Siangnya prajurit Maasai Remington Patterson dan Samuel melakukan perburuan singa. Patterson diminta berada di tempat tinggi bertemu dengan singa dan senjata pinjamannya yang punya dokter Hadro gagal menembak. Para prajurit Maasai memutuskan untuk pergi tetapi Remington tetap tinggal. Menurut suku Maasai mereka bukan singa mereka adalah hantu dan kegelapan. The ghost karena metode serangan mereka yang terkenal kejam. Dia membangun rumah sakit baru untuk bekerja yang sakit dan terluka dan menggoda singa ke gedung yang ditinggalkan dengan darah dan bagian hewan. Saat singa-singa itu tampaknya jatuh ke dalam jebakan Remington dan Patterson menembak mereka tetapi mereka melarikan diri dan malah penyerang rumah sakit baru membunuh banyak pasien dan dokter Hajron. Abdullah dan para pekerja konstruksi pergi dan hanya Patterson Remington dan Samuel yang tersisa. Patterson dan Remington menemukan goa sarang singa menemukan tulang-bulang belasan korban singa membawa Remington pada kesadaran bahwa singa membunuh banyak korbannya hanya untuk kesenangan. Patterson membuat rencana menggunakan makan sesuatu yang ia belajar di India. Patterson di atas makan dan seekor babon dibawa sebagai umpan. Sedang Remington akan melindunginya. Setelah penantian yang panjang babon dimangsa singa. Patterson terjatuh dari atas kayu pengawas dan hampir dimangsa. dengan menggunakan pistol Patterson melepaskan tembakan membuat singa melarikan diri dengan terluka. Patterson Remington dan Remington melakukan pengejaran dan hasil membunuh singa tersebut. Ketika pemburu menghabiskan malam dengan minum dan merayakan. Setelah mengalami mimpi buruk Patterson terbangun dan menemukan bahwa singa yang tersisa telah membantai Remington. saat dia dan Samuel tidur. Setelah kedua pria itu mengkremasi Remington, mereka membakar rumput tinggi yang mengelilingi camp, mendorong singa yang masih hidup menuju camp dan penyergapan yang mereka lakukan di sana. Singa menyerang mereka di jembatan yang baru dibangun sebagian. beberapa tembakan tidak berhasil menaiki singa dan Patterson menaiki pohon yang dikejar dan dikejar oleh singa tersebut. Singa senapan dilempar oleh Samuel senapan yang dilempar oleh Samuel terjatuh dan Patterson mengejar meraih senjata untuk ditembakkan sehingga akhirnya terbunuh. Abdullah dan para pekerja konstruksi kembali dan jembatan selesai tepat pada waktunya. Patterson akhirnya bertemu dengan istri dan pekeranya untuk pertama kali. Patterson mengangkat anaknya tinggi-tinggi seperti pesan Remington dan pertama fakta menarik The Man Eater of the Savo singa pertama yang dibunuh berukuran 9 feet 8 inci hampir 3 meter 2,95 meter dari hidung sampai ujung ekor. Dibutuhkan 8 orang untuk membawa bangkai singa kembali ke perkembahan. Proyek pembangunan jalur kereta tersebut diperbutkan Inggris, Perancis dan Jerman. Di akhir krisis Perdana Menteri Inggris Lord Salisbury berbicara kepada House of the Lord Tentang Subyek Pemakan Manusia Tessavo tersebut. Jumlah korban belum bisa dipastikan tapi diperkirakan 135 orang. Konstruksi jembatan selesai pada Februari 1899. Saat ini Anda dapat melihat kedua singa pemakan manusia dari Tessavo dalam bentuk diorama di Museum of Natural History in Chicago, Leonis, The United State of America. Demikianlah alur cerita The Ghost and the Darkness dan terima kasih. di